Hai selamat sore teman-teman kali ini kita kembali lagi ke artifa jalan Buchenville nomor 24 pareh desa tu tulung rejo kita kembali lagi setelah dua bulan kita ke sini ya temen-temen nah ini kita lihat ini Nah kita langsung ke Pak Sugiharto ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya sahabat-sahabat perangkerean ini kita kemarin anu Pak ya sudah apa berbincang TWA ya tentang ini pembahasan hari ini ya Tidak cuman apa itu TV warga ya Pak pasti nanti ada edukasi tentang apa peluang usaha ya Pak Oh ya ya jadi kita mau mengambil tema peluang emas peluang emas berbudidaya anggrek jadi apa namanya kita berbudidaya anggrek itu mempunyai prospek yang sangat bagus maka Mari kami mengajak kepada teman-teman yang punya minat untuk berbudidaya berbudidaya anggrek tidak ragu-ragu lah bahwa berbudidaya anggrek itu punya prospek yang bagus dan menguntungkan ya Pak ya untuk anggreknya itu bisa dijual dari semua tipe atau semua fase semua fase mulai dari bibitnya yang dalam bentuk botolan kemudian diatasnya setelah diaklim itu umur kurang lebih tiga bulan itu dalam bentuk settling itu juga sudah bisa dijual kemudian nanti tiga bulan berikutnya sudah dalam kondisi remaja itu juga sudah dijual dengan harga yang diatasnya nanti tiga bulan sampai lima bulan atau itu sudah menjadi dewasa masih dewasa itu juga nanti akan mempunyai nilai yang lebih lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi kalau sudah berbunga seperti ini ini ke angkrek-angkrek keriting kita Alhamdulillah sudah mulai berbunga ini sayangnya saya itu tidak hafal ini silangan apa dengan apa ini contohnya yang bunga ini enggak cuma satu ini juga ada lagi nih teman-temannya kalau ini kemungkinan kok mengandung besi ada besinya Pak ya terus kalau yang ini nah ini nah kalau ini saya kokohnya hafal juga kemarin yang hafal itu silangan hat-hut-hut dengan Mufidah Yusuf Kawa tapi sudah laku sudah laku ini saya saya suka anunya Pak kayak aneh karakternya itu kuat Pak ya maksudnya ini apa itu keritingnya itu iya tanduknya agak tinggi terus apa tebalan makhluk tanya tanduknya jadi kokoh gitu kok ya jadi segala ada fase itu angkrek bisa dijual Hai teman-temannya ini ya Pak nah ini fase sedling ya sedling ini kurang lebih umur antara tiga bulan lah setelah Hai apa namanya akrim dari botol-botol 3-5 bulan standarnya seperti itu sudah bisa dijual biasanya ini terus terang yang ini memang sisa-sisa aklim yang sudah cukup lama sehingga kondisinya seperti ini biasanya dijual kondisinya lebih bagus daripada ini tingginya kurang lebih segini tapi batangnya agak besar seperti ini ini yang kondisi sedling kondisi sedling kemudian nanti di atas sedling itu ada yang remaja yang remaja seperti ini kurang lebih segini ini 576 dr 576 ini adalah Bengawan Solo Bengawan Solo dendrobium Bengawan Solo jadi sudah register kondisi kondisi remaja kondisi remaja kurang lebih segini nah ya ketinggian Hai 20 cm sampai 30 cm ya ada yang kalau yang agak tapi ini nah ini yang agak tinggi oke nah ini batangnya akan banyak ini 1 2 3 4 5 6 6 ini biasanya dijual kondisi remaja seperti ini lima puluhan ribu lima puluh ribu ya ini bunganya bulat apa ini keriting keriting Pak ya Bengawan Solo Bengawan Solo sayangnya disini belum ada yang berbunga untuk yang sudah berbunga yang sudah berbunga ini apa kode 5935 keraikan siri rungsi silang dengan Nazla Nurdina yang mana ya Pak contoh bunganya ada yang 593 sudah lah ya yang masih ada 597 597 597 waduh silangan apa yang ada itu yang ada yang bunga kalau yang tadi yang yang saya beli kalau yang sedling rata-rata Rp15.000 Rp15.000 tapi kalau belinya banyak mungkin bisa berkurang di bawahnya bisa diskon dapatnya banyak harga secara umum Rp15.000 untuk settling remaja Rp50.000 remaja Rp50.000 kemudian kalau sudah agak besar lagi nanti menjadi dewasa nah dewasa kurang lebih seperti ini nah dewasa ini dewasa sudah anu Pak ya papa ya yang seusia ini kadang sudah ada yang bunga kalau ini yang ini belum kalau ini sudah seperti sudah tutup daun istilahnya ya mudah-mudahan aja segera berbunga cuman ya namanya tanaman itu beda-beda kondisinya tidak mesti harus apa ribun ya ada juga yang hanya satu batang besar seperti ini tapi istilahnya akan tetap mudah-mudahan nanti karena apa pertumbuhan akarnya bagus untuk tunas yang barunya mudah-mudahan bisa tetap besar dan tinggi jadi biasanya ribun dan tidak itu juga berpengaruh terhadap beda oh iya ya kalau misalnya berbatang satu dengan berbatang tiga biasanya sudah beda ya biasanya agak sudah berbeda nah gitu nah ini kalau subur itu biasanya kan akarnya berkembang nah kalau bisa seperti ini nah cuma ini kemarin karena apa terlalu padat akhirnya batangnya saling menimbun akhirnya bisa mengepok-mengepok tapi kan menambah seni iya ini kayak bonsai pak bingkok 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 nah ini Alhamdulillah sudah ada yang spik dulu spik oh iya yang ini yang ini spik gini ini id-nya apa pak kalau yang ini pak ini ya ini kebetulan sudah muncul aja seelbun 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 ratri ayu silang lasiantera lasiantera itu sudah sangat terkenal seelbun biasanya juga batangnya besar dan kokoh yang jelas apa namanya semua tipe semua fase itu punya harga masing-masing nanti untuk lebih jelasnya yang dewasa ke atas itu bisa bisa hincap beringel saya nanti saya cantumkan langsung di videonya ya temen-temen untuk WA nomor WA ya pak oh iya nanti saya cantumkan di videonya langsung aja jadi semakin besar tanaman itu apa namanya nilai ekonominya juga semakin tinggi jadi kita pokoknya gini kalau kita menanam itu dari kecil kemudian tetap kita sisihkan beberapa untuk kita besarkan seperti ini yang tinggi-tinggi ini ini adalah istilahnya apa kita menyisihkan dulu waktu dari kecil kita pelihara beberapa kita sisihkan untuk kita besarkan sehingga penjualannya itu kan bisa bertingkat ada yang kita jual masih sedering paling murah remaja diatasnya sedikit diwasa diatasnya lah semakin besar gini kan semakin tinggi semakin tinggi jadi bisa untuk tabungan kita ya kayak investasi nah jadi ini ya peluang sangat bagus teman-teman untuk apa itu memanfaatkan halaman rumah pak ya ah iya jadinya tuh supaya ada nilai ekonomi ya tambahan lah iya nah ini kan kita memanfaatkan apa pekarangan yang ada kalau nggak salah ini sekitar lebar kurang lebih 4 meter 5 meter di samping rumah persis kita manfaatkan untuk bertanaman bertanaman untuk nilai segi ekonomi bagus untuk apa keindahan juga angkrek juga bagus iya jadi banyak keuntungannya banyak keuntungannya iya apa namanya yang pertama menghasilkan udara segar iya oksigen oksigennya apa sekian banyak tanaman menghasilkan oksigen yang sangat banyak akhirnya bisa menyebarkan udara bersih dan sehat baik untuk kita maupun untuk semuanya lingkungan iya selingkungan makhluk hidup semua membutuhkan oksigen nah dengan kita bertanam angkrek alhamdulillah kita ikut apa namanya istilahnya memperbanyak tanaman untuk memproduksi oksigen iya yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan sama sebagai penghilang apa stres pak ya nah iya apalagi kalau melihat yang berbunga-bunga ini kan hati menjadi iya hati menjadi gembira jadi sistem imun juga meningkat kalau kita gembira nah ini teman-teman ini keriting ya kalau keriting sama bulat itu ano pak ya juga segi harga juga beda pak ya oh iya masih berbeda masih ya masih bagus yang keriting untuk segi ekonomi juga ini ini bagus-bagus teman-teman nanti yang minat untuk yang apa yang dewasa bisa langsung hubungi ke pak supi harga ya teman-teman nah ini kan juga sudah tinggi-tinggi tinggi sepi ini insya Allah sudah siap untuk berbunga yang seusia ini sudah sebagian sudah berbunga nah ini kondisi settling secara umum seperti ini nah ini settlingnya teman-teman settling ini berapa bulan mbak jadi aklim ini kurang lebih 3 bulan 3 bulan ya 3 sampai 5 bulan nah karena sebagian kan sisa-sisa yang lama ini iya tapi sini apa itu pencahayaannya benar pencahayaannya maksudnya terang ya pak maksudnya gak pakai paranet yang terlalu gelap kalau pengalaman saya malah apa namanya paranetnya harus yang seperti ini yang ini yang masih banyak apa celahnya celahnya ini jarak paranetnya sempit tapi lubangnya banyak tapi kalau kita pakai paranet yang hitam ternyata dulu apa pertumbuhannya jadi lambat lambat pak ya itu pengalaman yang ada di sini mungkin di tempat lain mungkin berbeda mungkin beda ya maka pengalaman itu penting untuk apa namanya mana yang menjadi pilihan kita untuk pertumbuhan angkir kita yang terbaik ya ya pengalaman ini guru yang terbaik nah ini dewasa dewasa ini ya ini yang dewasa rata-rata ya speed ini anu remaja apa saddling pak ini di atasnya saddling di bawahnya remaja jadi pra anu ya pra remaja maksudnya belum remaja sebenarnya juga dijual pun laku cuman kita terus terang untuk kondisi ini belum kita jual kita persiapkan untuk dipindah di pot di atasnya untuk perkembangan menjadi remaja yang penting untuk agreg itu perawatan rutinnya semprotnya semprot pupuk sama vitamin nanti yang paling utama itu rutin seminggu dua kali nah ini kalau untuk dendro itu bunganya awet nah ini dulu diliput sudah berbunga alhamdulillah sekarang masih masih bertahan masih bertahan sudah dua bulan lebih ya pak ya dendro biasanya memang ada yang kuat sampai tiga bulan ini alhamdulillah muncul yang baru ini terus terang ini sepertinya pokoknya mengandung besi ya ini terus terang hilang dulu ID-nya ID-nya hilang alhamdulillah ini bunga pertama ini dari cukup banyak ini sama ini nah ini loh pohonnya sukurnya yang ini ini sama besi sama yang berbunga ini mengandung besi entah ini adplan charming atau nah ini saya tidak hafal oh iya pak katanya ini ya ada pelatihan oh iya kami akan merencanakan untuk pelatihan budidaya angkrek dan cara pemasarannya nanti terus terang karena tempat kita sempit jadi tidak bisa langsung banyak perkiraan antara 25 sampai 30 orang kalau misalnya nanti masih ada yang berminat bisa kita adakan dua minggu lagi atau tiga atau satu bulan berikutnya lah jadi ada kelanjutannya ya masih ada kesempatan bagi yang misalnya pelatihan pertama belum bisa nanti bisa menyusul di kesempatan yang lain oh ya jadi ya pak ya ini pelatihannya ini langsung di sini pak ya maksudnya lokasinya itu ya nanti di teras depan rumah pelatihannya di sana kemudian nanti kan bisa langsung kita tunjukkan di kebun sini maksudnya cara perawatannya seperti apa nanti bisa langsung ke sini supaya nanti apa teman-teman bisa punya angre yang seperti ini juga bisa seperti ini ketinggian sudah hampir sama dengan saya ini kalau tidak salah ini silangan tim longkeng otoyleden otoyleden oke mohon maaf masih ada kita istirahat pendek oke yuk kita lanjut lagi limlongkeng limlongkeng otoyleden limlongkeng keng limlongkeng namanya sulit kalau yang ini nolak Sri Mulyani Sri Mulyani ini Sri Mulyani ini apa namanya namanya Menteri Keuangan berarti yang mahal ahli keuangan harganya dulu kita beli kondisi remaja segini harganya 250 ribu 250 ribu itu pada segini batangnya masih jari kelingking terus dulu jumlah baru jumlah berapa 3 batang lah mungkin sekarang sudah setinggi ini Sri Mulyani namanya masih baru belum tahu bunganya nanti apa persis dengan yang biasa atau kita namanya silangan kadang-kadang juga ada bedanya ini dijual apa tidak Sri Mulyani ini mungkin 1 juta 1 juta sekitar 1 juta kalau yang kondisi-kondisi istimewa harganya pengistimewa seperti ini Limlongkeng Autoriden dulu juga pernah laku 1 juta kalau secara umum ya tidak sampai tapi ini kan kondisi-kondisi tertentu dengan tinggi tanaman ya juga kalau kita punya tabungan seperti ini insya Allah kan lumayan mungkin ada yang kondisi-kondisi tertentu yang jumlah tanaman kita masih banyak mungkin kita jual dengan harga yang lebih murah lebih ekonomis seperti ini ini silangan lineale dengan silvanum akarnya mesti jadi seperti ini ini usianya sudah tua dulu memang kita punya aklim banyak 33 botol sehingga sampai hari ini masih ada bisa ada sisanya untuk cara budidaya bisa di dalam pot itu juga bisa di papan pakai sini misalnya atau di ini nyoba ini udah coba pakai bambu siapa tahu nanti bisa insya Allah kalau secara secara teori insya Allah bisa ini jenis termasuk langkah ini jenis apa itu sangat jarang kok biasanya yang keluarnya bulat bulat kecil tapi lebih lebar daripada ini ada itu yang menar cuma ini apa namanya kebetulan bisa berwarna berwarna warni memang kalau yang ini keluar melintirnya banyak harumnya semerbah cuma memang jam-jam tertentu kalau sekarang masih harum masih harum Pak saya kira tadi katelea ada katelea yang mengkas atau gimana karena kalau usianya sudah pua itu lihat ini ini terus tidak pernah berhenti ini beberapa tahun ini ini sudah anggaplah ini hampir layu ini hampir layu ini sudah muncul lagi kemarin terserang ini kita split karena ini apa namanya silangan Indonesia Raya dengan kanalikulatum oh pantesan Pak pantesan maksudnya ini mirip kanalikulatum karakotnya daun sama batang jadi persis sama ini tapi beda bunga ada itu itu keluar putihnya saja keluar putihnya saja yang mana Pak itu di di tiang oh itu itu sama itu kemarin itu satu pohon bisa keluar dua warna saya sayang yang satunya sudah layu keluar putih sama keluar yang ungu ungu ada putihnya tapi ada fotonya nanti kalau kok oh yang putih itu Pak maksudnya masih kenap itu ya masih belum mekar itu ya ini sudah mekar ini itu sama jadi tidak tahu itu dominan apanya kok beda ya Pak beda bunganya daunnya sama itu dulu di split dari tapi dari oh ada yang lagu bisa beda bedanya beda jauh bentuknya juga agak beda nah ini ini beda lagi bisa juga muncul seperti ini unik ya Pak iya pasti kok bisa beda-beda gitu daunnya sama persis ya sama ini ciri daunnya kok bisa beda-beda ada disini aja sudah tiga tiga marian ini satunya kemarin ini tapi sudah ini keluar bung putih kemudian di sampingnya ini putih putihnya di split oh itu itu tidak berhenti kan bunganya tapi saya kira cabung ya Pak saya kira cabung cabutan dari cabutan batu bersinar tapi untuk namanya tetap batu bersinar ya sudah diregister tapi ya itu kalau saya sih suka yang ditambah di tembok nabi unik ya garumnya terus melintirnya untuk motivasi kepada teman-teman semua khususnya generasi muda jika Anda berminat untuk berbudidaya anggrek peluangnya sangat bagus kemudian apa namanya kalau bisa Anda berhasil silahkan untuk mengajak teman-temannya saudara-saudaranya tetangganya untuk juga berbudidaya anggrek manfaatkanlah pekarangan yang ada walaupun misalnya ya sekitar 2 meter kali berapa kali 3 meter itu bisa untuk memulai berbudidaya anggrek seperti ini kan lebarnya rata-rata 1,5 meter tinggal nanti apa ada apa pengarangan yang tersedia berapa silahkan dimanfaatkan di samping apa namanya bisa untuk keindahan untuk menyebarkan udara bersih tapi insyaallah juga bisa untuk tabungan kita bisa menambah penghasilan kita ya kita soalnya juga anggrek itu harganya itu ya stabil Pak ya jauh orang jatuh pasti stabil beda kayak yang tanaman lias yang lainnya kalau untuk anggrek pengalaman dari para senior kita dia stabil di harga standar tapi juga bisa jauh di atasnya tapi kalau turun di bawahnya sepertinya sulit sulit terima kasih Pak Sukiarto sama-sama mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua amin terima kasih Pak i